Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selasa 16 April menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Mudlor Ali sebagai tersangka dalam perkara pemotongan insentif pegawai pada badan pelayanan pajak daerah BPBD di lingkungan kabupatan setempat. Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor Ali mengatakan menghormati keputusan KPK. Ia mengaku telah menyiapkan tim pengacara untuk menghadapi tuduhan keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin nanti bisa di-detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh Arnita. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Ari Suriono yang menjabat sebagai kepala BPBD dan Siskawati sebagai kepala subbagian umum dan kepegawaian BPBD Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Umarul Faruk, Kantor Berita Antara, mewartakan.